Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan nama saya Nur Usman NIM 19022173 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon Dalam rangka memenuhi tugas kemahasiswaan yang diberikan oleh dosen Pertama itu memiliki sebuah video Dengan judul dan tema yang telah ditentukan Saya coba untuk mengambil tema kepemimpinan Menurut saya kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat menarik Kenapa sangat menarik? Karena kepemimpinan ini merupakan dilema Sesuatu yang fenomenal Yang dibicarakan di semua pihak Dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar Kepemimpinan ini merupakan suatu produk pembicaraan Atau subtema yang selalu dibicarakan setiap hari Yang mana kepemimpinan ini mudah diucapkan Tapi susah untuk dipraktekan Karena kepemimpinan ini membutuhkan suatu Kepribadian Kepribadian dalam diri seseorang itu Apakah dia memiliki jiwa kepemimpinan? Karena kepemimpinan yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan Ini jelas Akan susah untuk mengambil kebijakan Keputusan dan kewanangannya Karena Pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan Akan mengambil keputusan yang terbaik untuk Negaranya Warganya dan masyarakatnya Untuk itu Kepemimpinan Salah satu syarat Yang terbaik untuk Menciptakan Warganya yang terbaik adalah Dalam jiwa kepemimpinan itu harus memiliki Rasa keadilan Yang mana keadilan ini harus merata Di seluruh Unsur Keadilan ini Harus ada dalam jiwa kepemimpinan Karena keadilan Akan membawakan Kebaikan yang luar biasa Kebaikan di semua Unsur Keadilan ini juga mendatangkan Ketentangan Ketentraman Ketenangan Dan akan juga Menghasilkan kemakmuran Untuk warga Negara kita Alhasil Kepemimpinan Adalah Pucuk utama Dari sebuah Keberhasilan dalam memimpin Suatu negara Maupun keluarga Kepemimpinan Kepemimpinan Akan berhasil Kalau Menjunjung tiki Keadilan Keadilan merupakan Suatu Yang dapat Menciptakan Suatu hal yang besar Kesuksesan dan Keberhasilan Suatu negara itu Karena Keberhasilan Dan kesuksesan Negara Untuk lebih maju Dan Dicintai oleh Warga negaranya Itu Harus memiliki Jiwa Keadilan Menurut saya Kepemimpinannya Adil Yang mana Dalam hadis Maupun dalam Al-Quran Banyak disebutkan Bahwa Kepemimpinannya Adil ini Luar biasa Sampai Mencapai Puncak Atau Jaminan Bahwa Pemimpin yang Adil Jaminannya Surga Di akhirat Nanti Insya Allah Mudah-mudahan Kita semua Andai kata Kita dipercaya Menjadi seorang Pemimpin Dimanapun Kita dapat Menjadi Pemimpin yang Adil Amin Ya Allah Sekian dan terima kasih Semoga Video yang singkat ini Dapat Pemanfaat Dan saya Mohon maaf Atau Tersegal Kekurangannya Akhiri Bila Topik Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih